Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang Traveling Salesman Problem dengan dosen pengampu Buna Imrahmawati, Eskom MT Beranggap otak saya sendiri, Sebastian Nordi Putra Setiawan Dengan NIM 2005-120-4035 Lalu ada Muhammad Alfiano Dengan NIM 2005-120-4037 Lalu ada Fahri Sartika Farhani Dengan NIM 2005-120-4055 Roro Ayu Fasha Dewatri Dengan NIM 2005-120-4059 Sifli Inner Beauty 2005-120-4063 Traveling Salesman Problem Yang pertama adalah sejarahnya Permasalahan matematika tentang Traveling Salesman Problem Dikemukakan pada tahun 1800 Oleh matematikawan Irlandia William Rowan Hamilton 1 Dan matematikawan Inggris Thomas Pennington 2 Gambar di samping ini adalah foto dari permainan Ecosian Hamilton Yang membutuhkan pemain untuk menyelesaikan perjalanan dari 20 titik Menggunakan hanya jalur-jalur tertentu Diskusi mengenai awal studi dari Hamilton dan Kirkman Dapat ditemukan di Grab Teori 1736-19363 Oleh N.L. Biggs, E.K. Lloyd dan R.J. Wilson Clarendon Press Oxford 1967 Yang pertama Lintasan dan sirkuit Hamilton Bicara tentang Hamilton Pada tahun 1859 Matematikawan dari Irlandia Sir William Rowan Hamilton Mengembangkan permainan yang dibeli dari perusahaan mainan di Dublin Permainan itu dinamakan Prominent Cities Tujuan dari permainan itu adalah mencari sirkuit Sepanjang jalan yang terbentuk Sehingga di dalam itu terdapat 20 kota Dan dapat dilawati tepat 1 kali Pengertian Yang pertama adalah lintasan Hamilton Lintasan Hamilton Yang melalui tiap simpul di dalam Grab tepat 1 kali Bila lintasan itu kembali ke simpul asal Membentuk lintasan tertutup Atau sirkuit Mata lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Hamilton Yang kedua adalah sirkuit Hamilton Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul Dalam Grab tepat 1 kali Kecuali simpul asal Sekaligus simpul akhir Yang dilalui 2 kali Selanjutnya Selanjutnya ada metode complete enumeration Metode ini akan mengenumerasi setiap kemungkinan yang terdapat dalam Grab Setelah itu algoritma ini akan membandingkan lintasan mana yang paling minimum Misal untuk kasus berikut ini Jumlah titik yang terdapat adalah 4 buah Dan banyak kemungkinan lintasannya adalah 3 buah Yang pertama pada gambar yang paling kiri Ada lintasan pertama dengan ABCDA atau ADCBA Punyai panjang 10 plus 12 plus 8 plus 15 sama dengan 45 Dan yang kedua pada gambar tengah ini ada lintasan kedua dengan ACDBA atau ABDCA Mempunyai panjang 12 plus 5 plus 9 plus 15 sama dengan 41 Dan yang terakhir pada gambar yang paling kanan Yaitu lintasan 3 dengan ACBDA atau ADBCA Mempunyai panjang 10 plus 5 plus 9 plus 8 sama dengan 32 Dari hasil enumerasi ini dapat hasil minimum yaitu 32 Tetapi jumlah enumerasi dari algoritma ini adalah N-1 Yang tidak akan efisien jika jumlah N bernilai sangat besar Yang kedua, metode Heilpending Pemergian, metode Heilpending adalah salah satu metode yang digunakan dalam Menyelesaikan permasalahan pencarian jarak berdekat Oleh Rich et al. 1991, Helen Russell, dan Norting 2003 Metode Heilpending sendiri merupakan metode heuristik Yang umumnya digunakan untuk menemukan solusi yang mendekati optimal dari sebuah masalah Dengan proses pencarian pergerakan dari satu solusi ke solusi berikutnya Metode pencarian heuristik atau informat Pencarian solusinya dilakukan menggunakan keadaan awal Yaitu initial state dan aturan produksi berupa fungsi heuristik Suatu fungsi untuk menghitung nilai atau biaya berkiraan dari suatu solusi permasalahan yang didarik Sebagai model untuk melakukan iterasi menuju goal speed Cara pengerjaan dan algoritma Heilpending Jadi Heilpending dibagi menjadi dua yaitu simple Heilpending dan steps desain Heilpending Cara baris besar langkah-langkah dari Heilpending adalah seperti berikut Dibentuk lintasan awal sebagai keadaan awal yaitu initial state Kemudian dilakukan pemujian dari keadaan awal tersebut Pengujian dilakukan dengan menghitung total jarak yang ditempuk pada initial state Pengujian tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai heuristik Seperti pembanding terhadap nilai-nilai heuristik yang ada setelah dilakukan kombinasi pertukaran dua kutu Hasil dari pengujian tersebut adalah jarak minimal yang harus ditempuk pada permasalahan DSP Hasil tersebut akan digunakan sebagai pembanding hasil dari langkah berikutnya Setelah dibentuk lintasan awal sebagai keadaan awal Langkah selanjutnya yaitu melakukan kombinasi penukaran dua kota Kemudian dilakukan pemujian seperti pada poin A Sehingga mencapai kondisi goal Jika tidak maka pilihan elemen yang lain hingga mencapai goal Kondisi goal diartikan sebagai keadaan yang merupakan solusi optimum Dari permasalahan DSP dengan kondisi panjang jalur baru lebih kecil dari panjang jalur lama Jadi jika kondisi goal tertapai maka kondisi tersebut adalah solusinya Jika tidak maka bukan solusinya Baik untuk yang ketiga yaitu metode cheapest insertion heuristik Pengertian Pengertian algoritma CIH adalah algoritma insertion Yang pada setiap penambahan kota baru Yang akan disisipkan ke dalam suktur Mempunyai bobot penyisipan paling minimal Bobot penyisipan diperoleh dari persamaan CIKJ sama dengan DIK ditambah DKJ dikurangi DIJ Algoritma ini merupakan yang memberikan rute perjalanan yang berbeda Tergantung dari urutan penyisipan kota-kota pada suktur yang bersangkutan Menurut Ari tahun 2009 Secara umum Algoritma cheapest insertion heuristik Merupakan algoritma sederhana Yang dilakukan penyisipan terhadap tempat yang akan dikunjungi Dan menghitung jarak yang ditempuh Berikut adalah tata urutan untuk mengerjakan penyelesaian DSP dengan algoritma CIH Yang pertama, penurusan dimulai dari sebuah kota yang dianggap sebagai kota pertama Yang dihubungkan dengan sebuah kota yang dianggap sebagai kota terakhir Kemudian yang kedua, buatlah atau bangun sebuah hubungan suktur antara dua kota tersebut Di sini yang dimaksud dengan suktur adalah perjalanan dari kota pertama dan berakhir di kota pertama Misalkan, kota 1, 3 menuju ke 3, 2 menuju ke 2 dan kembali ke 1 Untuk lebih jelasnya, lihat pada gambar di bawah ini Untuk yang ketiga, ganti salah satu arah hubungan atau arc dari dua kota Dengan kombinasi dua arc Yaitu arc IH dengan arc IK Dan arc KH dengan I merupakan titik kota awal Lalu H merupakan titik kota yang dituju Dan K diambil dari titik kota yang belum masuk suktur Dan dengan tambahan nilai sisipan atau jarak terkecil Jarak diperoleh dari CIK ditambah CKH dikurangi dengan CIH CIK adalah jarak dari kota I ke kota K CKH adalah jarak dari kota K ke kota H Dan CIH adalah jarak dari kota I ke kota H Kemudian ulangi langkah tiga ini Sampai seluruh kota masuk dalam suktur Selanjutnya, metode genetika Algoritma genetika merupakan algoritma pencarian yang berdasarkan kepada mekanisme seleksi alam dan genetika alam Algoritma ini merupakan salah satu alat untuk memudahkan atau menyelesaikan suatu kasus yang dihadapi Jangan tidak melibatkan seluruh populasi Nah, pada kasus TST ini Algoritma genetika ini Mempresentasikan jalur kota yang dilalui dengan sebagai kromosom Yang terdiri dari gen-gen yang merupakan kota-kota yang harus dilalui Nah, dalam menentukan peluang crossover dan mutasi Setiap kromosom mengalami regenerasi Dengan harapan sebagian besar kromosom yang baik Bisa seperti Diperiksa sebagai calon jalur terbaik Ini menunjukkan bahwa dalam menggunakan algoritma genetika Sebagian sampel sudah mewakili dari seluruh solusi yang ada Nah, ini diagram akhirnya Kita mulai dengan inisialisasi populasi kromosom Kemudian ada proses evaluasi Lalu ada buat kromosom baru Dengan memasakkan kromosom yang ada Dan melakukan kombinasi setelah rekombinasi Kemudian kita harus anggota populasi Buat memberikan ruang pada kromosom yang baru Kemudian kita evaluasi kromosom baru Dan masuk ke dalam populasi Nah, kalau waktu iterasinya sudah habis Dia akan langsung keluar kromosom terbaiknya Tapi kalau iterasinya masih berakhir Dia akan mengulang proses yang membuat kromosomnya ada Nah, sudah selesai Ini langkah-langkahnya Yang pertama kita penentuan parameter genetika Itu ada jumlah populasi Menunjukkan jumlah kromosom Dan ada jumlah generasi Itu menunjukkan jumlah generasi yang diproses Kemudian ada probabilitas cross-stopper Itu memungkinkan kromosom dalam Suatu populasi melakukan kendas hilang Kemudian ada probabilitas mutasi Itu kemungkinan banyak gen Yang akan mengalami mutasi Yang kedua itu tahap inisialisasi Nah, teknik inisialisasi yang dikenakan GTSP ini itu dalam konsep jarak Yaitu mendekatkan nilai bobot berdasarkan 2 titik simpul Tahap ketiga itu tahap perhitungan fungsi objektif Atau FO Nah, setelah mengikuti perlintasan yang visible Tahap selanjutnya itu perhitungan nilai fungsi objektif Nah, fungsi objektif ini Perhitungan dari semua sisi yang ada pada sebuah kromosom Misalkan ada sebanyak N gen pada kromosom Maka FO dari kromosom tersebut itu FO sama dengan F12 ditambah F23 Ditambah sampai dengan FN-1N Nah, F12 itu maksudnya Kota yang satu sama kota yang kedua Jadi dicari fungsi objektif Kemudian yang keempat itu Ada tahap perhitungan nilai fitness Nah, nilai fitness adalah Nilai yang akan digunakan sebagai Fungsi pembuat optimasi dari sebuah tujuan Optimasi yang ingin dicapai itu Mendapatkan jarak yang paling minimal Nah, fungsi objektif ini yang paling kecil Itu yang akan dapatkan nilai fitness paling besar Nah, fungsinya itu Fitness E sama dengan 1 per FOE Nah, selanjutnya itu ada tahap perhitungan nilai fitness Nah, metode pemilihan yang digunakan itu Seleksi roller gel Cara kerjanya itu yang pertama adalah Menghitung nilai probabilitas dari setiap kromosom Setelahnya itu PI sama dengan fitness E per total fitness Yang kedua itu menghitung probabilitas Cumulatif setiap kromosom Itu ada K0 sama dengan 0 KI sama dengan KI kurang 1 ditambah PI Yang ketiga itu membangkitkan nilai random probabilitas atau RI Sebanyak jumlah populasi untuk tahap penyeleksian Yang keempat itu adalah tahap seleksi Dia nentuin populasi baru yang terbentuk Dan ketentuan jika KH-1 lebih besar R1 besar sama dengan KH Nah, maka kromosom ke I berubah menjadi kromosom ke H Saat yang keenam itu pindah silang titik atau yang disebut dengan crossover Nah, proses crossover ini menyelangkan sehingga membentuk kromosom baru yang harapannya lebih baik daripada kromosom sebelumnya Tidak semua kromosom pada pop size akan mengalami proses rekombinasi Teknik pindah silang yang digunakan itu Particial Map Crossover atau PMX PMX merupakan perluasan dari crossover 2 titik sederhana Yang ketujuh itu ada mutasi Banyak gen yang akan mengalami pertukaran dihitung berdasarkan probabilitas mutasi yang telah ditentukan terlebih dahulu Apabila probabilitas mutasi adalah 100% Maka semua gen yang ada pada himpunan tersebut akan mengalami pertukaran Nah, teknik pertukaran yang digunakan itu Slepping Mutation Cara kerjanya itu ada yang pertama membangkitkan bilangan acak sebagai sebanyak total bit Itu jumlah kromosom dikalikan dengan pop size Buat menentuin gen yang bermutasi Yang kedua itu mencari letak bilangan acak yang kurang dari probabilitas mutasi Yang ketiga itu menukarkan gen dengan bilangan acak yang kurang dari probabilitas mutasi dengan gen sesudahnya Nah, sebagai contoh untuk proses Slepping Mutation ini Misal, bilangan acak yang kurang dari probabilitas mutasi itu terletak pada bit kedua Pada suatu promosom Maka, posisi gen kedua ditukar dengan gen ketiga Nah, contoh gambarnya itu ada dua Oke, untuk selanjutnya ini ada contoh soal Traveling Solism Problem dan penyelesaiannya Jadi, diberikan diagram TSP seperti gambar di samping Yang kemudian akan diselesaikan dengan algoritma CIH atau cheapest insertion heuristic sebagai berikut Jadi, di sini ada tabel kota asal, kota tujuan, dan juga dengan jaraknya Seperti yang dilihat, kota asalnya 1, kota tujuannya 2, jaraknya 18 Kota asal 1, tujuannya 3, jaraknya 18 1, 4, jaraknya 22 Kota asal 2 ke 3, jaraknya 25 Kota asal 2 ke 4, jaraknya 24 Kota asal 3 ke 1, jaraknya 23 Kota asal 3 ke 4, jaraknya 20 Kemudian yang terakhir ada kota asal dari 4 menuju ke 3, jaraknya 23 Nah, untuk mencari jarak terpendek yang melalui 4 kota tersebut, diambil langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama, kita ambil perjalanan dari kota 1 yang dianggap sebagai kota pertama Ke kota 4 yang dianggap sebagai kota terakhir Kita buat struktur 1-4, 4-1 Yaitu dari kota 1 ke 4 dan kembali lagi ke kota 1 Kemudian yang ketiga, buat tabel yang menyimpan kota Yang bisa diinsersi atau disisipkan dalam subtur Beserta tambahan jaraknya seperti pada tabel berikut Mari kita lihat tabel di samping ini Ada ak yang akan diganti yaitu 1-4 Kita tambahkan dengan kota kedua menjadi 1-2-2-4 Dengan tambahan jaraknya yaitu C12 ditambah C24 digurangi C14 sama dengan 20 Jadi tambahan jarak dari ak yang diganti dengan kota 2 tadi, tambahan jaraknya adalah 20 Kemudian ak yang akan diganti 1-4 lagi dengan tambahan aknya itu adalah kota ketiga Yaitu 1-3-3-4 Maka tambahan jaraknya adalah 16 Seperti cara yang pertama tadi yaitu C13 ditambah C34 digurangi dengan C14 Untuk ak yang akan diganti 41 Itu sama dengan ak yang akan diganti 1-4 seperti yang di atas tadi Kita tambahkan kota yang kedua jadi 4-2-21 Dengan tambahan jaraknya 20 Kemudian yang bawahnya Ak yang akan ditambahkan adalah kota ketiga yaitu 4-3-3-1 Dengan tambahan jaraknya adalah 24 Nah di tabel terlihat bahwa tambahan jarak terkecil diperoleh di ak-1-4 Bila diganti dengan ak-1-3 dan ak-3-4 Yaitu tambahan jaraknya adalah 16 km Maka diperoleh struktur baru yaitu 1-3-3-4-4-1 Jadi ak-1-4-nya itu diganti dengan 1-3-3-4 Untuk selanjutnya Buat tabel yang menyimpan kota yang bisa diinserti atau disertikan dalam struktur berserta tambahan jaraknya Jadi seperti tadi Kan ada kota yang belum masuk Jadi kita cari lagi tambahan jaraknya dengan mengganti ak-nya dengan ak yang ditambahkan ke dalam struktur Jadi misalkan 1-3 kita ganti dengan 1-2-2-3 Tambahan jaraknya adalah 25 Kemudian ak-3-4 yang akan ditambahkan yaitu 3-2-2-4 Dengan tambahan jaraknya 29 Kemudian yang terakhir ak-4-1 ditambahkan dengan 4-2-2-1 Tambahan jaraknya menjadi 20 Di tabel terlihat tambahan jarak terkecil yaitu 20 Ak-4-1 yang diganti dengan 4-2-2-1 Maka diperolah struktur baru yaitu 1-3-3-4-4-2-2-1 Yang diganti adalah ak-4-1 tadi menjadi 4-2-2-1 Nah karena semua kota sudah termasuk dalam struktur Jadi struktur yang terakhir tadi kita gambarkan seperti di bawah ini gambarnya Dan kemudian di hasil lintasannya yaitu C13 ditambah C34 ditambah C42 ditambah C21 sama 80 C13-nya sendiri 18 km C34-nya 20 km C42-nya 24 km Dan C21-nya 18 km Jadi lintasan terpeneknya adalah 80 Sekian dari kelompok kami Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan 1, 2, 3 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih